Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Hasan Aja Channel video kali ini saya akan membahas cara membuat kelas di psikologi.com pertama buka google chrome nya kemudian di bagian atas disini ketik alamatnya psikologi.com disini ada tombol sign up untuk mendaftar ada instructor, student, parent kemudian jika sudah punya klik tombol login kemudian masukkan email atau username nya dan password nya juga jika sudah klik tombol login kemudian disini pilih course kursus pada kursus disini tampil kelas yang sudah dibuat jika belum bisa dipilih yang di sebelah kanan kemudian 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 ini kelas yang sudah dibuat jika mau menambah klik tombol create course di bagian kotak course name disini ketik misalkan penilaian akhir semester kelas berapa disini kemudian kemudian pada section name nya boleh di ketik tahun pelajarannya subjeknya bisa dipilih atau saya klik saja order kemudian untuk levelnya karena di atas kelas 10 saya pilih klik levelnya kelas 10 untuk kelas berikutnya misal kelas 11 atau kelas 12 tinggal disesuaikan saja selanjutnya bisa di klik tombol create karena di atas sudah ada saya pilih cancel jika ingin menambah tinggal klik saja tombol create nya sekarang kita lihat di menu courses nya disini ada kelas yang sudah dibuat kita buka misalkan di kelas 10 IPS 1 nah nanti untuk pembuatan soal atau tempat soal ulangannya ini tiap mapel ada disini tetapi karena di psikologi yang baru disini tidak ada tes adanya assessment ya assessment maka langkahnya adalah kita klik tombol resources ya dimana resources ini adalah tempat penyimpanan file-file atau dokumen ya yang dari kursus tadi ya yang sudah kita arsipkan nah maka caranya karena disana tidak ada tes ya sudah di diubah dengan assessment maka kita ambil disini untuk soal ulangannya yang berupa pilihan ganda ambil dari format yang lama oke disini saya contohkan satu dari mapel yang sudah ada ya misal saya ambil dari tahun sebelumnya ini arsip tahun yang lalu mana saja ya boleh dari kelas 10 atau kelas 11 yang penting formatnya masih format pilihan ganda disini satu mapel saya buat contoh saya tambahkan di add to course ini saya add kemudian nanti arahkan ya disini saya checklist sebetulnya bisa di checklist untuk semua kelas tapi saya contohkan satu saja di kelas 10 ya kita atur dulu nanti bisa kita sesuaikan lagi sesuai dengan jadwal yang sebenarnya kalau sudah di klik add kita lihat sekarang kita lihat di tombol menu courses nya ya di 10 ip1 tadi saya tambahkan kelasnya disini di klik nah yang bagian bawah ini yang pjok ya nanti di edit saja namanya bisa di edit kemudian disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan kita buat soalnya yang mau kita tambahkan soalnya ya di bagian atas itu bisa diganti saja namanya dengan waktunya bisa di edit ulang ya coba kita buka pjok karena ini file soal tahun lalu maka di dalamnya masih ada isi soalnya nah ini nanti soal nomor 1 sampai dengan nomor sekian bisa dihapus oke sekarang kita periksa dulu pada tombol add question nya nah disini ada pilihan multiple choice nya kita klik add question nya nah ini dia multiple choice nya oke maka disini kita bisa tambahkan untuk soal-soal dalam bentuk pilihan ganda oke karena ini format yang lama nanti nanti soal-soal nya dihapus dulu dikosongkan kita sisakan judul nya saja nah nanti seperti ini contoh di atas itu dari format pjok kemudian saya ganti namanya sekarang di add question pilih multiple choice nah kemudian ini jika ingin membuat soal nya secara manual di copy paste satu pesatu itu ya nanti untuk cara cepatnya ya di tutorial selanjutnya saya akan jelaskan disini sambil saya contohkan cara memindahkan soal dari dokumen word ya ini di kopas satu persatu caranya seperti ini tadi bagian option abcd nya cuman empat kita tambahkan ya add more choice nya tambahkan satu kemudian jika ingin opsinya di acak jadi randomize choice itu di checklist oke pada bagian kotak soal ini jika ingin soal nya disini dalam bentuk gambar menu ini di insert saja di insert kemudian pilih image media nanti ambilnya bisa gambarnya bisa diambil dari tempat penyimpanan yang kita sudah siapkan kemudian pada bagian opsinya juga sama klik di bagian pensil tadi kemudian jika opsinya akan berupa gambar klik insert lagi pilih image kemudian ambil seperti tadi gambarnya kemudian di insert nah disini untuk kunci jawaban untuk kunci jawaban tinggal checklist saja kotaknya misalkan ini choice atau pilihan ketiga sebagai kunci jawabannya jadi checklist oke kemudian kalau sudah di create question oke sampai sini untuk membuat kelas pada psikologi silahkan simak video selanjutnya untuk cara cara yang lainnya pada psikologi.com terima kasih semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih